Intro Halo selamat siang pemirsa Yus TV Senang sekali saya Yuluf Trinisa Kembali menjumpai Anda selama 60 menit ke depan Dan kita akan menemui Anda untuk membahas informasi menarik Serta berdialog bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pemirsa inilah speak after lunch lengkapnya untuk Anda Pemirsa Pasar Senen Jakarta Pusat terbakar Besarnya kebaran api membuat para pedagang panik Para pedagang berusaha mengevakuasi barang dagangan yang masih bisa diselamatkan Kami juga akan hadirkan informasi lainnya dalam kilasi yang berikut ini Peribuan pedagang Pasar Senen panik dan terus berusaha mengevakuasi barang dagangannya dari kiosnya yang belum terbakar Para pedagang yang kiosnya berada di lantai dua melempar barang dagangannya ke bawah agar dapat diselamatkan Sementara sejumlah pedagang lainnya mengevakuasi barang dengan cara manual Sejumlah pedagang bahkan marah saat dilarang petugas pemadap kebakaran untuk mendekati kios yang sudah hangus terbakar Barang-barang milik para pedagang kini dikumpulkan di halaman Pasar Senen Jakarta Pusat Sejumlah petugas kepolisian dengan senjata laras panjang diturunkan ke lokasi kebakaran Pasar Senen Jakarta Pusat Petugas kepolisian melakukan penjagaan dan mengantisipasi tindak kejahatan pencurian dan penjarahan di lokasi kejadian Karena banyaknya warga dan pedagang yang melakukan evakuasi barang di pinggir jalan Rekonstruksi kasus perampokan Pulau Mas yang menewaskan enam orang korban kembali di gelar hari ini Rekonstruksi dihadiri satu orang tersangka dan empat saksi korban Tersangka yang dihadirkan yaitu Yuspane Selain itu rekonstruksi juga dihadiri oleh empat saksi korban lainnya Yang merupakan asisten rumah tangga dari Dodi Triono yaitu Emi Windi, Santi, dan Fitriani 76 adegan akan dihadirkan dalam rekonstruksi kali ini Belasan korban penderita demam berdarah atau DPD dirawat di rumah sakit umum daerah rantau perapat Labuan Batu, Sumatera Utara Sedikitnya ada 18 korban DPD Korban terparah banyak dialami usia balita Rata-rata korban mengalami gejala muntah-muntah, lemas, serta demam tinggi Diara terparah penyebaran kantung DPD dialami di empat kecamatan Rantau Utara, Rantau Selatan, Bilah Hulu, Bilah Barat Terbukti dengan banyaknya pasien yang dirawat di rumah sakit dalam sepekat terakhir Tingginya curah hujan dalam tiga hari terakhir Membuat debit air sungai Bengaman Solo di Bojonegoro, Jawa Timur terus meningkat Peningkatan volume air ini akibat curah hujan lokal yang tinggi Kondisi ini juga diperparah dengan datangnya air kiriman dari wilayah Hulu Baik dari Hulu Jawa Tengah, mulai dari Sukoharjo, Ponokiri, Karanganyar, Seragen maupun wilayah Hulu Jawa Timur Yang dimulai dari Kabupaten Ngawi, Ponorogo dan Madiung Bahkan badan penanggulangan bencana daerah atau BBPD kabupaten setempat telah menetapkan sungai Bengaman Solo Masuk level siaga 1 atau siaga hijau bencana banjir Sedikitnya terdapat 146 desa di 16 kecamatan yang terancam banjir akibat luapnya sungai terpanjang di Pulau Jawa ini Tim Liputan MNC Media memberitakan Pemirsa pemadaman kebakaran di Pasar Senin Jakarta Pusat terus dilakukan Dan untuk mengetahui informasi terkini di sana kita akan segera bergabung dengan Retno Ayu langsung dari lokasi kebakaran di Pasar Senin Ya Retno apakah api sudah bisa dipadamkan saat ini? Silahkan laporannya Saat ini tim dari pemadam kebakaran Damkar DKI Jakarta masih terus berupaya untuk memadamkan titik api yang masih ada di sekitar blok 1 dan blok 2 Pasar Senin Jakarta Pusat Dan memang diketahui hingga saat ini memang masih ada api yang masih berusaha untuk dipadamkan sehingga belum seluruhnya bisa dipadamkan Dan memang ini juga dipersulit karena lokasi di dalam blok 1 dan blok 2 Pasar Senin ini memang sudah sebagian besar hangus terbakar Sehingga dari petugas saat ini hanya memadamkan api melalui jalur di luar dari gedung Pasar Senin itu Karena memang tidak memungkinkan untuk petugas masuk ke dalam gedung lagi seperti pagi hari tadi Karena memang diketahui pada pagi hari tadi dari petugas Damkar sendiri memang masih sempat dan bisa memadamkan api melewati masuk ke dalam gedung Namun hingga saat ini sudah tidak bisa dan hanya bisa dipadamkan dari bagian luar Dan seperti dilihat di belakang saya juga api masih terlihat beberapa terlihat dan ada juga kabut asap yang masih mengepul di sekitar lokasi kebakaran Dan ini juga berimbas pada jarak pandang di sekitar Pasar Senin yang menyebabkan asap ini meluas hingga sejarah 5 km Dan ini juga diantisipasi untuk bagi pengendara maupun pejalan kaki yang melewati jalur sekitar Pasar Senin Untuk bisa lebih berhati-hati dan setidaknya menggunakan masker untuk menghindari adanya sesak napas begitu Untuk berhati-hati juga bagi pengendara terlebih untuk pengendara roda dua karena memang berimbas pada penglihatan yang kurang begitu Namun hingga saat ini juga sudah terlihat beberapa pejabat yang setempat yang sudah meninjau langsung seperti Wali Kota Jakarta Pusat Dan memang rentannya juga akan ada PLT, Gubernur DKI Jakarta yang akan meninjau langsung lokasi Namun hingga saat ini belum bisa dipastikan berapa kerugian maupun total toko yang terbakar karena masih proses pemadaman Namun hingga saat ini polisian gabungan dari Polres Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya juga masih terus melakukan penyelidikan terkait sumber api Apakah ada unsur kesengajaan atau tidak Dan sementara itu untuk arus lalu lintas juga terlihat masih macat, tepatnya di Jalan Gunung Sehari Baik dari arah Salemba menuju ke Ancol maupun sebaliknya Dan memang ada pengalihan sedikit bagi pengendara dari arah Tugutani menuju ke Cempaka Putih Dimana untuk pengendara tidak disinkan untuk melewati jalur atas dan harus melewati underpass Karena memang itu dekat dengan lokasi kebakaran saat ini Pada gambar yang tadi di play dari Anda dan kemudian tadi juga ada sejumlah pedagang yang masih berusaha menyelamatkan barang dagangan Dari yang bisa diselamatkan di Pasar Senen tersebut Apakah memang seluruh pedagang ini diizinkan untuk masuk mengambil barang dagangan mereka Atau ada himbawan-himbawan tertentu dari pihak-pihak terkait di sana? Ya memang sejak pagi tadi pedagang yang telah mengetahui bahwa tokonya menjadi korban kebakaran Langsung datang dan langsung menerobos masuk untuk bisa menyelamatkan barang dagangan mereka yang kemungkinan bisa diselamatkan Namun belum ada pelarangan dari tim pemadam kebakaran saat itu Namun karena api yang semakin menjalar dan tidak kunjung padam Sehingga tim pemadam kebakaran langsung melarang para pedagang tersebut untuk masuk dan menyelamatkan kembali barang dagangan mereka Sehingga sejak sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat sudah ada larangan dari petugas pemadam kebakaran Untuk para pedagang tidak lagi memasuki lokasi kebakaran dan tidak lagi berusaha untuk menyelamatkan barang dagangan Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Dan saat ini memang pedagang hanya bisa menunggu di depan dan menyelamatkan barang-barang yang sudah ada di depan Dan melihat tokonya terbakar dan masih diantisipasi untuk upaya pemadaman api Begitu Yufi Terima kasih Retno Ayu melaporkan langsung dari Pasar Senen Jakarta Pusat Selamat Kembali Bertugas Pemirsa itu tadi dilaporkan oleh Retno Ayu bahwa sampai saat ini api masih belum bisa dipadamkan Bahkan statusnya saat ini api masih terus menjalar ke ruang-ruang lainnya yang ada di Pasar Senen Dan dihimbau kepada masyarakat yang ingin melewati kawasan tersebut Terjadi pengalihan arus dan juga terkait dengan para pedagang yang ingin menyelamatkan barang dagangan mereka Juga sudah tidak diperbolehkan masuk mengingat bahaya yang mengintai di sana Dan pemirsa kita beralih ke informasi yang akan kita bahas hari ini Yaitu sebagai lembaga pengayom umat Majelis Ulam Indonesia memiliki tugas untuk mengeluarkan fatwa untuk kemaslahatan umat Islam Namun sejumlah fatwa MUI diartikan berbeda oleh sejumlah kelompok hingga memancing tindakan anarkistis dan melanggar hukum Hal ini menjadi pembahasan Menko Polhukam dan Kapolri saat bertemu dengan MUI Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menghadir rapat LENO-1 Tim Majelis Ulama Indonesia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat Kedatangan Wiranto langsung disambut Ketua Umum MUI, Din Samsudin Kedatangan Wiranto yang menggantikan Presiden Joko Widodo ini membahas berbagai kerjasama Untuk menentukan kebijakan di masyarakat, salah satunya terkait fatwa MUI Din Samsudin pun menyatakan fatwa MUI dikeluarkan karena adanya ketidakadilan yang dialami umat Islam Seperti kasus penodaan agama Maka sungguh besar harapan kemitraan strategis antara pemerintah dengan ormas-ormas Islam Khususnya umat Islam ini bisa dijalin secara substansif, secara simbiotik, mutualistik Dalam bahasa agamanya ta'aud, kedesama al-kiri wa ta'u'ad Nah terakhir ini itu agak tergandu, dan termasuk juga terhadap MUI Yang bekerja keras untuk membimbing, memberikan demikian moral kepada bangsa ini Tapi terakhir juga mengalami koyangan, goncangan Dan saya memantau reaksi 4.11.2.12 Lebih mencoba reaksi adalah karena ada pihak-pihak bahkan menampilkan petisi untuk membuarkan MUI Maka ada yang membela MUI kelas GNPF Menko Polhukam Biranto mengatakan konsep dari kebijakan pemerintah Yaitu mengutamakan kepentingan rakyat Hal ini senada dengan yang dilakukan MUI Yang juga mendengarkan suara dari umat muslim Indonesia Berita kalau kita kerjasamakan, sama-sama mendengarkan suara rakyat Kalau yang didengarkan terjemahannya berbeda, ya kita akurkan Sebenarnya esensi dari kerjasama itu Yang tidak bisa didengarkan oleh umat roh, ulama, nyampaikan Terjemahannya mungkin lebih spesifik Nah, soal nanti kerjasama formal seperti apa, itu tentunya usaha administrasi Kapolri Jenderal Tito Kanavian mengatakan MUI merupakan lembaga yang wajib dihormati Dan berperan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Fatwa MUI pun menurut Kapolri telah menjadi tuntunan bagi umat Islam di Indonesia Namun sejumlah fatwa yang dikeluarkan diartikan berbeda oleh sejumlah kelompok Hingga memancing tindakan anarkistis yang melanggar hukum Cuma memang ada beberapa fatwa yang terakhir Dari sudut pandang kepolisian Itu membawa dampak sosial Dan dampak hukum Contoh misalnya kasus yang kemarin Natal Ada pihak-pihak yang ingin menegakkan Fatwa MUI ini kemudian melakukan Ada yang sweeping Seperti di Solo dengan kekerasan Memukuli orang-orang Kemudian Pohon-pohon Natal kemudian dirobohkan Bagi kami Polri Ini adalah satu persoalan yang perlu dipecahkan Nah oleh karena itu Salah satu upaya kita mecahkan persoalan itu adalah Meminta masukan Oleh karena itu tolong dicatat Karena saya melihat ada beberapa Yang memberikan komentar Bahkan seolah-olah saya Tidak sependapat Membenturkan seolah-olah saya tidak Sejalan dengan fatwa MUI Tidak mungkin Saya sudah mengawali bahwa Lembaga MUI adalah lembaga terhormat Fatwa MUI adalah fatwa yang harus dihormati Apalagi saya sendiri sebagai umat Islam Jika ditinjau dari Kelembagaan negara Maka MUI berada pada ranah Kawasan infrastruktur politik Yang merupakan segolongan lembaga Yang berada di dalam masyarakat Kedudukan MUI sangat penting di masyarakat Sebab MUI merupakan Organisasi alim ulama umat Islam Yang mempunyai tugas dan fungsi Untuk memberdayakan umat Islam Namun fatwa MUI pada akhir tahun 2016 Terkait penggunaan atribut agama lain Bagi karyawan muslim Sempat menyebabkan sejumlah kelompok Masa merazia sejumlah mal Menurut Wakil Presiden Yusuf Kala Fatwa MUI tidak bisa dipaksakan penerapannya Dengan aksi razia oleh Ormas Adanya aksi sweeping tersebut sudah jelas Melanggar hukum negara Dan pelakunya pun telah menjalani proses hukum Aksi sweeping hukum tersebut bisa dikatakan Adanya dualisme hukum antara hukum positif Suatu negara dengan fatwa Hal inilah yang menimbulkan kebingungan di masyarakat Tim Liputan MNC Media memberitakan Kontroversi fatwa MUI menjadi tema dialog kita Pada siang hari ini di Speak After Lunch Dan kita akan membahasnya bersama dikenal Sumber yang sudah hadir Langsung saja saya perkenalkan kepada Anda Siapa saja yang sedarir disini Ternyata tiga pria gagah dan ganteng Yang akan ngobrol sama saya disini Selamat siang untuk Pak Kombes Polsulistio Pujo Hartono Analis Kebijakan Madya Bidang Penmas Divisi Humas Mabes Polri Selamat siang Selamat siang Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah hadir Kemudian ada Pak Abdul Hoyer Ramadan Komisi Hukum Majelis Ulam Indonesia Selamat siang Pak Hoyer Selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah hadir Dan kemudian ada Pak Igor Dirgantara Pakar Hukum Katan Negara Selamat siang Pak Igor Selamat siang Terima kasih sudah hadir Kita lihat tadi ya Untuk tayangan pengantar dialog kita Ini ada Sebenarnya ada fungsi yang sangat fundamental Yang dimiliki oleh MUI Dan ternyata diartikan Berbeda oleh kelompok-kelompok tertentu Dan ternyata mengundang sebuah kontroversi Kita akan bahasnya di speak of time Setelah lagi Bapak Saya Jidah Pariwara berikut ini Terima kasih sudah hadir Terima kasih sudah hadir